Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Duseb Tim Hermawan Semester 6 Nobel B Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Firol Odai Dramayu Selamat siang kepada Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai Dan selamat siang kepada Dosen pengajar yang saya hormati Disini saya akan menjelaskan Rezim atau beberapa jenis Dari hak kekayaan intelektual Disini yang pertama Berdasarkan dasar hukumnya Yang pertama ada hak cipta Hak cipta adalah hak eksklusif Bagi pencipta atau penerima Hak yang timbul secara otomatis Berdasarkan hak Atau berdasarkan prinsip Deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan Dalam bentuk nyata tanpa mengurangi Atau membatasi Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Hal ini dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta Yang kedua ada patent Patent adalah hak eksklusif Yang diberikan oleh negara Kepada inventor Atas hasil invensinya Di bidang teknologi Untuk jangka waktu Tertentu Melaksanakan sendiri Invensi tersebut Atau memberikan persetujuan Kepada pihak lain Untuk melaksanakannya Hal ini didasarkan Pada Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang patent Selanjutnya ada merek Dan indikasi geografis Merek ini adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis Grupa gambar Logo Nama Kata Angka susunan warna Dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi Suara hologram atau kombinasi Dua atau lebih unsur Tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa Yang diproduksi oleh orang Dan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa Selanjutnya ada indikasi geografis Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal Yang memiliki dan atau produk Yang karena faktor lingkungan geografis Termasuk faktor alam Faktor manusia Atau kombinasi dari kedua faktor tersebut Memberikan reputasi dan kualitas Serta karakteristik tertentu pada barang Dan atau produk yang dihasilkan Hal ini dilandaskan pada Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang merk dan indikasi geografis Selanjutnya ada perlindungan varietas tanaman Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT Adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara Yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Dan pelaksanaannya dilakukan oleh antar perlindungan varietas tanaman Terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman Melalui kegiatan pemuliaan tanaman Hal ini dilandaskan pada Undang-Undang No. 29 tahun 2000 Tentang perlindungan varietas tanaman Selanjutnya ada rahasia dagang Rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umur Di bidang teknologi dan atau bisnis Mempunyai nilai ekonomi Karena berguna dalam pergiatan usaha dan dijaga rahasianya oleh pemilik perusahaan atau pemilik rahasia dagang Hal ini dilandaskan pada Undang-Undang No. 30 tahun 2000 Tentang rahasia dagang Selanjutnya ada desain industri Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna Atau garis dan warna atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi dan atau 2 dimensi Yang memberikan kesan estetis dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi dan atau 2 dimensi Serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kreasi nantangan Hal ini dilandaskan pada Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri Selanjutnya ada Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu Nah, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi Yang di dalamnya terdapat berbagai elemen Dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif Yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan Serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan Untuk menghasilkan fungsi elektronik Selanjutnya ada desain tata letak Adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif Serta sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu Dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Sekian atas keterbatasan pengetahuan yang saya bisa sampaikan Kurang dan lebihnya memaaf Wabillahi taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Salam nama budaya Salam kebajikan untuk kita semua